Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Bang Baban sebelum kita masuk ke pembahasan gameplay kali ini, saya akan memberikan kalian sedikit informasi mengenai bug yang ada di original server bug ini berasal dari hero batrix, jadi nanti kalau kalian bermain batrix tiba-tiba dia diam kalian tidak usah kaget, memang dia itu lagi nge-bug dan sampai sekarang belum di fix sama sekali atau belum diperbaiki sebenarnya bug ini saya sudah mengalami di awal update kemarin ya, waktu awal update nya itu itu saya bermain 3 game, kalau enggak 4 game, itu yang 2 gamenya itu saya punya batrix itu dia diam dia diam dan di kill gratis, yang satu batrix nya masih bintang 1 ya gak masalah lah batrix yang satu di kill gratis gak masalah yang satunya, yang satunya ini batrix nya bintang 3 saya taruh sebagai hyper carry full item pokoknya jantungnya di batrix sudah buat gameplay untuk mencari dia punya kemenangan tetapi tiba-tiba dia diam dan disitu saya juga sempat kaget, ini kenapa ya bugnya ini ini karena efek apa, apakah karena efek sinergi, ketemu sinergi atau ketemu efek dari ketemu komender tetapi kalian gak usah khawatir, bugnya ini aman-aman, dia gak terlalu nampak sekali paling kalau kalian bermain mungkin hanya sekali dia nge-bug, atau gak 2 kali dan saya sarankan memang taruh dia punya item itu di, mungkin di keluar dari saja lah tetapi kalau kalian pikir ketemu dengan, seandainya yang paling besar ya, kalian bermain ketemu dengan hero-hero, ketemu dengan player yang dia punya combo itu kalian pas main aman-aman saja, ya gak masalah taruh dia punya item di batrix tetapi kalau sinergi kalian mengalami mungkin di pertengahan gameplay itu batrix nya pas nge-bug itu coba kalian cari tahu, ini nge-bugnya karena apa yang saya tahu sedikit sih, informasi yang saya tahu cuma saya tahu sedikit saja tapi gak tahu pasti atau enggak, itu kalau ketemunya itu ketemu herit ini dan komendernya itu yang saya lihat itu yang banyak spam ya, yang banyak kasih pendapat juga dia itu memakai komender Eva, entah itu Eva 1, Eva 2, Eva 3, gak tahu yang penting Eva plus herit, nah itu kalau ketemu Beatrix itu kayaknya sih Beatrix nya diam, kayaknya cuma saya gak berani memberikan kalian persepsi yang lebih jauh itu hanya sekedar predisinya saya seperti itu kalau kalian pas coba dia gak berhasil jangan salahkan saya saya cuma memberikan opini atau memberikan pendapat saja tapi intinya kalian antisipasi saja karena memang bug itu, dia itu sangat ngeselin ketika kalian bermain kalian membutuhkan memang kemenangan itu tetapi kita kalah cuma gara-gara Beatrix diam nah itu yang paling menjengkelkan, mungkin kalau kalian punya HP komender dia stabil daripada yang lainnya walau Beatrix nya canadabitan 3, dia dikiri gratis ya gak masalah lah nanti kita bisa reset kan, kita bisa reset, kita taruh di itemnya di tempat lain di Hero Cloudy atau enggak di Roger yang penting yang bermasalah itu kalau kita punya HP kritis itu saja oke kita masuk ke dia punya pembahasan gameplay disini jadi itu memang saya itu akhir-akhir ini sangat senang bermain dengan Link Skill 1 karena Link Skill 1 ini buat latihan nanti di update terbaru update terbaru kan yang paling menonjol kan Gunner jadi kalau Gunner ini kita pasangkan dengan Link Skill 1 kalau kita bermainnya Gunner terus itu nanti kita punya Hero itu di shop itu akan muncul Gunner terus jadi kalian persiapkan dari sekarang kalau memang kalian gak hobi dengan Commander Link kalian pakai Commander yang lainnya spamnya Gunner terus pokoknya spam Gunner terus kalau memang kalian gak hobi dengan Gunner ya pokoknya kalian spam dengan sinergi yang kalian ini aja kalian nyaman karena cara ini memang sangat ampuh sekali ya jadi mungkin buat mungkin ada dari sahabat yang bingung gimana ini kita mendapatkan Hero yang kita mau jadi dia punya cara ya kalian spam kalian spam sinergi itu terus kalian bermain Hero itu terus pasti akan keluar walaupun ditabrak 5-6 player ya setidaknya itu kita yang akan lebih unggul karena kita kan main Hero itu terus ini yang saya alami ya kalau seandainya mungkin kalian ada pendapat berbeda nanti kalian silahkan apa ini aja tulis di kolom komentar kalau kalian hobi yang mungkin Astro Astro Sourceman atau gak Astro Assassin kalian spam itu terus kalau gak mungkin Astro Spirit Guardian tapi memang itu terbukti saya ya saya itu kan bermain saya spam Gunner terus saya itu mau bermain ke arah Natural Spirit saja ini Natural Spirit itu Hero-Hero Natural Spirit itu paling susah sekali yang selalu muncul itu pasti Gunner-Gunner dan Gunner tetapi setelah kejadian yang book yang saya sudah mengalami dua kali itu sampai sekarang itu saya sudah gak pernah dapat lagi itu book karena yang memang itu yang saya sampaikan tadi itu booknya gak terlalu nampak dan gak terlalu meresahkan juga tetapi harus diantisipasi jangan sampai kita lagi serius-seriusnya tiba-tiba Hek Beatrice-nya diam dan Beatrice menjadi penentu kemenangan nah link skill 2 link skill 2 ini nanti kalau di update-an terbaru dia masih worth it ya dia masih worth it cuma nanti itu mungkin dia tetap akan bisa di counter dengan mungkin kayak sinergi-sinergi baru dengan variasi kombonya nanti itu pasti akan tetap bisa di counter enggak kayak sekarang ini kalau sekarang ini kan emang risk skill 2 itu dia kuat sekali sebenarnya itu masih tetap bisa di counter dengan hero vessel ya hero vessel gunner tapi ada satu catatan kalau ini bintang 3 kalian juga harus bikin cloudnya bintang 3 kalau gak Beatrice-nya tapi paling bagus cloudnya atau enggak mungkin kalau seandainya musuhnya lengah kita punya cloudnya bintang 2 saja bikin dia full item kayak golden stuff western ambil yang efek tinju itu pasti linknya kalah itu kalau sedangnya punya musuh lengah ya kalau kalian perhatikan nih oh linknya dipasang sebagai titan nih pas dapat crystal laser kalau di bintang 2 ada golden stuff taruh di cloud pojok biar dia buy one dijamin menang jangan ambil yang heal memang heal bagus cuma ini saya sudah sampaikan beberapa kali pokoknya saya sudah sampaikan terus ini heal itu dia punya dmg enggak sekencang yang tinju nanti pokoknya di update yang terbaru kalian pokoknya ambil yang tinju karena nanti kan banyak sekali kan hero culi seperti Natalia kalau kalian ambil yang heal itu kena efek dari asasinya yang evo kiri itu paling gampang sekali kita mendarah habis mendingan ambil yang tinju karena Natalia ini dia kan habis di revamp tuh Natalia itu dia punya skill habis di revamp jadi tambah ngeri sekali enggak dia tuh yang sebelumnya sama sekarang itu skillnya sudah beda nah disini sudah berapa nih 6 gunner atau esral 6 esral pokoknya kalau kalian bermain nanti ya saya sarankan di meta baru ini kalian bermain itu enggak usah santai kalian bermain agresif di slot 8 kalian harus bikin dia punya hyper carry kalau gunner ini di cloud D ya cloud D bintang 2 itu sudah bagus terkecuali kalian sudah nyaman kalian perhatikan nih kan karinanya karinanya bintang 3 kalau saya ambil yang heal tadi itu mungkin karinanya masih bisa kayak miss-miss jadi kita lanjut lagi kalau seandainya cloud D ini ya cloud D nanti kalau sudah di update terbaru dia itu bintang 2 saya sudah sakit sekali kalau seandainya kalian mencapai komender nyaman sekali ya kalian mainnya nyantai enggak apa-apa membuat kayak rojana bintang 3 dulu laylanya itu gameplaynya memang dari awal sudah nyaman ya tetapi ya karena gunner nanti sangat nonjol sekali menonjol atau nampak jadi kayaknya sih jadi sendiri kerebutan juga sama halnya seperti yang awal update kemarin itu yang mengenai mage itu yang herit setelah di revamp itu itu kan sudah kayak rebutan itu herit itu mage 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 pasti herit 4 player 5 player ini sama dengan gunner nanti jadi kayak astro power mungkin sedikit sepi tetapi kalau sudah tahu kayak selanya astro power kuat pasti anti astro power nanti jadi rebutan lagi karena nanti pasti ingin merasakan kayak apa ini johet herit baru kan johet dipasangkan dengan ekspor memasakan sendergi barunya juga mau merasakan efek dari feature tag nya juga nah disini ini padahal hero nya kurus kurus saja ini kurus kurus saja tetapi disini yang bikin unggul karena dia punya cloud link skill 1 ada golden staff nya ada dia punya wsl juga disini walaupun ketemunya seperti kayak Beatrice bintan EBS ketemu apa herit bintan 3 pun enggak masalah yang penting kalau danya sudah pegang golden staff sudah aman si dia main kabom ya kabom juga sih enak jadi nanti itu komender yang direvam itu eh kamu yang direvam komender yang komender yang di buff kabom jadi kabom ini bagus sekali kalau saya main ke arah magia atau hero lain mungkin itu enak kayak sendergi lain kan kabom nanti mafis juga di buff sama apalagi yang di buff ya kemarin apa ya pokoknya mafis sama kabom ada satu lagi tuh cloud d2 crystal sourceman wsl sama wsl sudah ngeri apa tambah dengan sourceman yang ambil kanan ya spedimagnya full power ini nih masih kurus-kurus tetapi corenya ini corenya ngeri sudah enak gantungnya bintang 2 sudah ada yang bisa nebein oh kabom ini harinya dia gak jadi karena dia ditabrak sama 2 player tadi ya yang satunya bintang 3 yang satunya dia tusun kayaknya atau kayaknya sih 2 player yang nabrak dia tadi nih tetapi karena dia punya sendergi jadi jadi lebih dari yang lainnya makanya dia lebih ini lebih ngeri di matchnya oke sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati